Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, mengaku kecewa akibat salah satu pemain keturunan gagal bela skuad Garuda Asia. Untuk saat ini, sejatinya skuad Garuda Asia memiliki lima pemain keturunan di dalam skuadnya. Kelima pemain tersebut adalah Amar Raihan Brerkik, Welber Jardim, Jida Bin, Maury Simon Ananda, dan Chow Yun Damanik. Namun, kini ada satu pemain keturunan yang dipastikan bakal absen membela Timnas U17 Indonesia di ajang Piala Dunia U17 2023. Pemain tersebut adalah Chow Yun Damanik yang memiliki darah batak. Kabar bahwasannya Chow gagal memperkuat Garuda Asia disampaikan langsung oleh Bima Sakti. Pelatih berusia 47 tahun itu juga membeberkan apa alasan Chow gagal membela Tim Merah Putih Muda. Pemain berusia 16 tahun itu mengalami kendala pada paspor yang ia pegang saat ini. Chow yang saat ini ikut dengan kedua orang tuanya tengah memegang paspor Swiss. Sang ibu yang juga awalnya orang Indonesia asli, kini telah berganti ke warga negaraan Swiss. Dikarenakan hal tersebut, Chow gagal bergabung dengan arhan kakak dan kawan-kawan. Pasalnya, akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat paspor Indonesia. Sementara itu, Piala Dunia U17 2023 sudah berada tepat di depan mata. Turnamen prestisius itu akan berlangsung di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Terkait hal ini, Dima Sakti selaku pelatih kepala tim NAS U17 Indonesia meluapkan rasa kekecewaannya. Sebab, awalnya ia memproyeksikan Chow sebagai jenderal lapangan skuad Garuda Asia. Pada saat menjalani pemusatan latihan, TC, di Jerman beberapa waktu lalu, Chow Yun juga berhasil menyumbang satu gol untuk Garuda Asia di dalam sebuah laga uji coba. Dima pun melontarkan pujian kepada pemain belia tersebut. Menurutnya, Chow memiliki kemampuan yang sangat baik dan akan berguna bagi timnya. Sayang, nasib kini berkata lain dan sang pemain batal bergabung. Senada dengan Dima, Chow Yun Damanik juga merasa kecewa. Ungkapan kekecewaannya tersebut dituangkan melalui Instagram pribadinya. Gelandang berusia 16 tahun itu mengaku bahwa ia menjadi orang pertama yang bersedih. Akan tetapi, kini dirinya sudah ikhlas gagal membela lambang Garuda di dada. Ia akan melanjutkan karirnya dan fokus mencapai apa yang selama ini diimpikannya. Terima kasih telah menonton!